Dua pemuda ditangkap tim Raimas Backbone usai mengambil barang bawaan pengguna jalan di Jatinegara Jakarta Timur Rabu Malam. Tim Raimas Backbone yang tengah melakukan patroli rutin terhenti ketika melihat dua pemuda yang mencurigakan pada Rabu Malam. Saat diperiksa, keduanya ternyata diduga baru saja mengambil satu pasang sepatu sundal kunung milik pria yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Saat interokasi, salah satu tersangka akhirnya mengakui sudah sering melakukan aksi pencurian di kawasan Jakarta Timur. Sasaran mereka adalah para pengguna jalan yang sedang beristirahat di pinggir jalan. Biasanya mereka mengambil barang-barang penting seperti HP dan barang elektronik lainnya. Kegiatan jahat tersebut, tim Raimas Backbone sudah penduluan mendapati kegiatan mereka. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pemuda tersebut langsung dibawa ke Polsek Jatinegara Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan.